Terima kasih yang masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa kita akan kembali memantau situasi terkini menjelang pertandingan lanjutan Grup C, kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia antara Indonesia kontra Australia. Kami telah terhubung dengan rekan Diandra Mukni di pintu 10 Stadion GBK. Selamat sore, selamat malam Diandra. Seperti apa situasi yang di sana? Apakah penonton sudah memasuki area tribun? Baik, selamat malam Valeri dan juga Pemirsa saat ini di pintu 10 GBK. Memang antusiasme supporter ini makin banyak, makin luar biasa, ramainya. Dan memang saat ini pukul kurang lebih kurang setengah tujuh. Dan antusiasme supporter ini makin banyak, supporter makin banyak juga yang berdatangan semakin malam, semakin berbondong-bondong datang menuju ke dalam Stadion Utama Glora Bung Karno. Dan memang untuk pantauan saat ini, para supporter ini sudah masuk dan saat ini kebanyakan atau mayoritas sudah masuk ke tribun, beberapa sudah masuk ke tribun. Dan beberapa juga saat ini masih mengantri untuk masuk ke dalam Ring Road GBK. Di sini di depan saya saat ini tepatnya adalah antrian untuk body checking dan juga pengecekan tiket. Jadi sebelum para supporter ini masuk menuju ke Ring Road GBK dan khususnya untuk ke dalam tribun Stadion Utama GBK, mereka akan dilakukan body checking terlebih dahulu untuk menyortir apa-apa saja yang tidak boleh dibawa seperti botol kaca, lalu juga beberapa benda-benda yang dilarang selama pertandingan ini berlangsung. Lalu saat ini sudah pukul 6.30 atau pukul 18.30 waktu Indonesia Barat kurang lebih. Dan laga atau kick-off ini akan diselenggarakan pada pukul 7 malam nanti. Nanti kita akan lihat bagaimana jalannya pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia yang akan diselenggarakan. Lalu juga untuk pengamanan sendiri, juga timnas Indonesia lawan Australia hari ini pertandingannya dijaga getat oleh para aparat di mana ada sebanyak kurang lebih 2.335 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan area kawasan Glorabung Karno ini. Sekarang juga untuk mengamankan jalannya pertandingan hari ini, Valery. Presiden Jokowi akan menonton secara lalu di GBK apakah sudah ada tanda-tanda kehadiran Presiden Jokowi di sana? Betul sekali Valery untuk Presiden Jokowi Dodo memang dikabarkan akan menonton atau menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan antara timnas Indonesia versus Australia yang diselenggarakan di GBK hari ini. Berdasarkan informasi memang belum datang, tapi keamanan atau pas pampres juga saat ini sudah berjaga di stasiunnya masing-masing untuk menunggu kedatangan Presiden Jokowi Dodo untuk menyaksikan secara langsung timnas Indonesia melawan Australia pada hari ini, Valery. Baik, diantara kami lihat hingga malam hari ini masih banyak sekali pendukung timnas yang berdatangan. Apakah ada informasi jumlah penonton yang menonton secara langsung di GBK berapa malam hari ini? Baik, Valery untuk jumlah penonton yang datang secara langsung untuk menyaksikan laga antara Indonesia melawan Australia pada hari ini diperkirakan akan mencapai 80 ribu penonton kurang lebih karena juga tiket ini sudah terjual habis jadi diprediksi Stadion Utama Glora Bugarno ini akan full house dan dipadati oleh para penonton. Nanti kita akan saksikan bersama berapa tepatnya jumlah penonton yang akan datang dan di seliling saya juga di sini semakin banyak juga supporter yang masuk karena ini juga sudah mendekati jam-jam kick-off. Valery. Baik, diantara menjelang kedatangan Presiden Jokowi di Stadion Glora Bugarno, seperti apa pengamanannya? Untuk pengamanan sendiri memang di mana saya berada saat ini, yaitu di pintu 10 pengamanan juga cukup ketat tapi Presiden Jokowi di Stadion Glora Bugarno nanti tidak akan lewat pintu 10 ini namun melewati atau melalui pintu lainnya, yaitu di pintu tribun VVIP. Lalu juga untuk pengamanan sendiri, saat ini ada sebanyak 2.335 personel gabungan yang dikerahkan mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, dan juga aparat-aparat lainnya kemudian juga dari Pas Pampres juga ada pengamanan sendiri di pintu masuk Presiden nanti yang akan dilalui oleh Presiden Valery. Baik, diantara ini masih banyak sekali pendukung yang berdatangan dan walaupun sudah mendekati waktu kick-off tapi juga masih banyak yang belum memasuki area tribun penonton. Apa yang sedang penonton ataupun pendukung Timnas lakukan di sana? Baik Valery, karena di pintu 10 ini banyak sekali jajanan seperti makanan dan juga minuman yang dijual di sini jadi beberapa penonton atau ratusan penonton di sini masih ada di pintu 10 GBK untuk makan terlebih dahulu ataupun juga di luar untuk sholat terlebih dahulu sebelum memasuki ke area ring road GBK karena nanti saat berada di dalam ini sudah tidak boleh membawa makanan ataupun minuman dari luar. Dengan demikian mereka berjaga dulu di sini sebelum memasuki ring road nantinya. Valery. Baik, terima kasih Diandra Mukni atas laporannya kita nantikan update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Dabu Pirsa, kita akan kembali pantau situasi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Inilah situasi terkini di area dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini pemain sedang melakukan latihan terlebih dahulu dan kita lihat kursi penonton. Pendukung tim Nas Indonesia sudah hampir penuh. Kira tadi informasinya memang tiket sudah terjual habis, dukungan luar biasa. Antusiasme pendukung tim Nas Indonesia untuk menyaksikan secara langsung laga Indonesia kontra Australia pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Latihan saat ini sedang berlangsung pemirsa dan kita mendengar gemuruh, dukungan dan juga yel-yel yang terus dinyanyikan, disuarakan dari pendukung tim Nas Indonesia di sana. Untuk kick off Indonesia kontra Australia akan dimulai tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, sekitar 35 menit lagi. Sementara ini adalah situasi di area Ring Road Gelora Bung Karno, Jakarta Pemirsa, ada kehadiran Menpora Republik Indonesia, Dito Ario Tejo di lokasi. Yang saat ini masih berada di area Ring Road, belum memasuki tribun penonton. Informasinya, selain Menpora Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo juga akan menonton secara langsung pertandingan Indonesia melawan Australia. Dan selain Menpora Republik Indonesia, Dito Ario Tejo, nampak juga kehadiran Menteri BUMN, Erik Thohir di lokasi. Keduanya kompak mengenakan jaket tim Nas Indonesia, merah putih. Pemirsa inilah situasi di area Ring Road, kita saksikan kehadiran dari Menpora Republik Indonesia, Menteri BUMN. Ini sudah hadir untuk menyaksikan secara langsung. Keduanya kompak mengenakan jaket tim Nas Indonesia, merah putih. Keduanya masih menunggu di area luar tribun penonton. Sementara menurut informasi, Presiden Joko Widodo juga akan hadir menonton secara langsung Laga Indonesia kontra Australia. Pengamanan pun sudah diperketat menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Lokasi sudah disterilkan, menanti kehadiran dari Presiden Joko Widodo di lokasi. Kick-off nantinya akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, kurang lebih sekitar 30 menit dari sekarang. Di area ataupun di sisi kiri layar kaca Anda pemirsa inilah visual terkini. Di pintu VVIP GBK, sudah ada kehadiran dari Menpora dan juga Menteri BUMN, Dito Aryo Tejo dan Erik Thohir. Pengamanan juga telah diperketat, sudah ada sterilisasi lokasi. Di mana informasinya Presiden Joko Widodo akan menonton secara langsung Laga Indonesia kontra Australia. Yang pemirsa di sisi kanan layar kaca Anda ini merupakan suasana terkini dari dalam Stadion Gelora Bung Karno. Di mana pemain timnas Indonesia dan juga timnas Australia sedang melakukan latihan menjelang kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara di sisi kiri layar kaca Anda adalah visual terkini di pintu VVIP Gelora Bung Karno. Sudah ada Menpora, Dito Aryo Tejo dan juga Menteri BUMN, Erik Thohir. Yang menunggu di lokasi karena Presiden Joko Widodo juga akan menonton secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan pemirsa menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jakarta kita akan mencari tahu tepat pada pukul berapa Presiden Joko Widodo akan tiba. Sudah ada rekan kami Giselyanur Rahma di pintu VVIP GBK Jakarta. Selamat malam Gisely. Pada pukul berapa Presiden Joko Widodo akan tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada pukul berapa Presiden Joko Widodo akan tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Iya baik, selamat malam Nadia dan juga pemirsa. Bisa dilihat bahwa saat ini kami sedang berada di Lobby Timur atau Plaza Timur VVIP Gelora Bung Karno. Dan saat ini sedang menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Dari informasi yang kami dapatkan Presiden Joko Widodo ini nanti akan tiba di Lobby Timur Gelora Bung Karno pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang artinya 30 menit lagi Presiden Joko Widodo ini akan datang. Dan pemirsa bisa dilihat bahwa saat ini pengamanan juga sangat diperketat. Banyak sekali pas pampres maupun polisi dan juga TNI yang sedang berjaga tepatnya di Lobby Timur. Dan di Lobby Timur ini area sudah disterilkan sehingga para supporter timnas dari Indonesia diarahkan menuju ke pintu tenggara. Sehingga Lobby Timur ini memang dihususkan hanya untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga beberapa pejabat maupun menteri. Dan pemirsa tadi kami melihat sejumlah menteri ini sudah hadir yang kemungkinan akan menemani Joko Widodo. Di antaranya ada Menko Minfo Budi Aristiadi. Kemudian ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menpora yang saat ini masih berada di Lobby Timur untuk menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan pemirsa memang pada malam ini ada beberapa juga sejumlah artis yang sedang menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo di Lobby Timur Gelora Bung Karno. Pemirsa jika dapat kami gambarkan situasi saat ini di Lobby Timur sudah steril sejak 30 menit yang lalu yakni sejak pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan para supporter timnas sepak bola Garuda Indonesia ini sudah diarahkan ke Lobby lain tepatnya di pintu tenggara. Dan memang tadi di sini sebelum jam 6 sore banyak sekali supporter timnas Indonesia untuk menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Namun dari pihak Panitia atau tepatnya dari Pas Pampres tadi sudah mensterilkan. Dan saat ini pemirsa bisa dilihat bahwa saat ini banyak sejumlah menteri yang sedang menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo pada pukul 7 malam nanti. Yang artinya 30 menit lagi Joko Widodo akan datang dan ikut menonton pertandingan sepak bola timnas Indonesia melawan timnas Australia pada malam ini. Baik Gisel, kami masih akan menantikan informasi selanjutnya laporan Anda mencelangkan datang Presiden Joko Widodo di GBK. Terima kasih selamat bertugas kembali Gisel.